Intro Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea yang diangkat dari kisah nyata Film ini bergenre action crime thriller berjudul The Outlaws yang dirilis pada tahun 2017 Disutradarai oleh Kang Yoo Sung dan dibintangi oleh Madong Seok alias Don Lee, Yoo Kaesang dan Joo Ja Yoon Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang disegani dan dihormati oleh para gangster di sebuah distrik Di Korea Selatan karena ketegasan dan kekuatan fisiknya Namun semua berubah ketika tiga orang psikopat dari China datang ke distrik tersebut Untuk meragi hutang dengan cara yang sangat amat sadis Hingga akhirnya membuat si polisi harus turun tangan demi menjaga keamanan distrik tersebut Penasaran dengan jalan ceritanya? Baiklah tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya Berlatar belakang di sebuah distrik bernama Gair Bong Yang mana kita diperlihatkan dengan pertarungan dua orang bapak-bapak Yang sebelumnya adu bacot di sebuah warung Lalu kemudian datanglah seorang pria bertubuh kempal Yang dengan santainya melerai pertarungan kedua bapak-bapak tersebut Dan kemudian pergi begitu saja dengan santainya Pria itu bernama Ma Seok Du Agar lebih mudah kita panggil saja dia dengan nama kerennya Yaitu Don Lee Don Lee adalah seorang polisi yang sangat disegani oleh para gangster di distrik tersebut Dan juga sangat dihormati oleh anggotanya di kepolisian Kemudian Don Lee datang ke sebuah tempat terjadinya penikaman Yang sebelumnya telah diberitahukan oleh anggotanya melalui panggilan telpon Ternyata korban dari penikaman tersebut adalah anggota geng Venom Yang mana hal itu diketahui oleh Don Lee dari tato yang terdapat pada tubuh korbannya Dan kemudian Don Lee pun memutuskan untuk pergi ke markas geng Venom Bersama tiga orang anggotanya untuk menyelidiki kasus penikaman tersebut Di sisi lain di markas geng Venom kita diperlihatkan seorang pria Yang sedang membaca buku yang mana pria tersebut adalah ketua dari geng Venom bernama Sung Tai Yang ternyata ia telah mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang geng Yisu yang telah menikam anak buahnya Tepat di depan markas saat akan pergi menyerang geng Yisu Datanglah Don Lee bersama dengan tiga orang anggotanya bernama Hokusuk, Byung Sik, dan Donggyun Pada saat itu juga Don Lee menyuruh anggota geng Venom untuk berhenti dan tidak melakukan penyerangan Akan tetapi salah satu anggota geng Venom meremehkan kata-katanya dan tidak mengetahui siapa sebenarnya Don Lee Tanpa banyak bahasa basi Don Lee pun memberikan tamparan yang mana itu langsung membuat bocah yang meremehkannya langsung terbaring mencium tanah Pada saat itu juga Sung Tai dan ajudannya bernama Kim keluar dari markas Dan Kim langsung merangkul Don Lee lalu menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam Sung Tai kemudian mendatangi Don Lee dan memintanya untuk membicarakan hal itu berdua dengan Don Lee Dari pembicaraan Don Lee dan Sung Tai diketahui bahwa pelaku penusukan tersebut adalah anggota dari geng Yisu Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Sung Tai Tanpa berlama-lama Don Lee bersama anggotanya kemudian pergi ke sebuah tempat perjudian Yang mana tempat itu dikelola oleh geng Yisu Saat sampai di sana terlihat seorang pria mencurigakan dimana saat Don Lee melihatnya Pria itu langsung berlari memasuki ruangan Yang mana di ruangan tersebut terdapat beberapa anggota dari geng Yisu Dan terjadilah baku hantam antara mereka Namun saat baku hantam terjadi Si pria mencurigakan berhasil kabur dari tempat itu Dan kemudian Don Lee bersama anggotanya pun mengejar pria tersebut Hingga pada saat pria itu tersudut Ia lalu mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkannya kepada Don Lee Don Lee yang melihat itu kemudian dengan santainya mengeluarkan plastik Dan menyuruh pria tersebut memasukkan pisaunya ke plastik Untuk dijadikan barang bukti atas perbuatannya telah menikam anggota geng Venom Akan tetapi Pria tersebut tidak menuruti omongan Don Lee Dan malah berusaha untuk melawan Don Lee Yang mana kemudian Don Lee pun langsung menamparnya dengan penuh kasih sayang Hingga akhirnya membuat pria tersebut tidak sadarkan diri Sin kemudian beralih dan memperlihatkan tiga orang pria asal Cina Yang baru saja tiba di Korea Ketiga pria itu bernama Yang Tae, Chung Rak, dan ketuanya Jang Chan Mereka datang ke Korea dengan tujuan untuk menagih hutang Yang mana itu dapat kita ketahui ketika mereka berhenti di sebuah tempat sepi Dan mengeluarkan seorang pria dari dalam bagasi mobilnya Dimana wajah pria itu sudah babak belur alias bonyok Ternyata pria itu adalah anggota geng Venom Yang mana ia mempunyai hutang kepada Jang Chan Lalu kemudian Jang Chan dan kedua rekannya menyiksa pria anggota geng Venom itu Hingga akhirnya memotong salah satu jarinya Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Jang Chan dan kedua rekannya sangat-sangatlah sadis Mereka tak segan-segan membunuh lalu memutilasi musuhnya Dan mereka selalu mengejar apapun demi uang Di tempat lain yaitu di kantor polisi atau lebih tepatnya adalah kantor divisi unit kejahatan berat Tempat Don Lee bekerja terlihat tersangka penikaman yang tadi ditangkap Tengah diintrogasi oleh Don Lee Namun karena pria itu tidak mau bicara Don Lee pun langsung membawanya ke bagian sudut ruangan Yang mana itu adalah ruangan kejujuran Dan di ruangan itulah Don Lee memberikan pelajaran kepada pria tersebut Agar mau memberikan keterangan tentang aksi penikaman yang ia lakukan Seperti ini Tak lama setelah itu datanglah sang kapten divisi tersebut yang bernama Jun Kita panggil saja dia Kapten Jun Kapten Jun tampak emosi dan sangat kesal Yang mana itu disebabkan karena aktivitas para gangster yang semakin hari semakin berulah Mendengar hal itu Don Lee yang ditemani dengan biuksik lalu pergi ke markas geng Yisoo Untuk kemudian bertemu dengan ketua geng Yisoo Setibanya di sana Don Lee ditahan oleh salah satu anggota geng Yisoo Dan tanpa banyak timjong Don Lee kemudian langsung membantingnya Yang kemudian membuat orang-orang yang ada di sana sempat dibuat ketakutan Saat Don Lee memasuki sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut terlihat kosong Dan tidak ada satu orang pun di sana Namun karena insting hewan buasnya Don Lee dapat merasakan bahwa di sana telah bersembunyi seseorang Benar saja Saat Don Lee memukul meja kemudian muncullah orang berkepala botak dari bawah meja Yang ternyata ia adalah ketua geng Yisoo bernama Yisoo Lalu untuk memberi pria botak itu pelajaran Don Lee pun menyuruhnya untuk mendekat Dan tampaknya pria itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya meringis kesakitan Karena telur burung miliknya telah diremas-remas oleh Don Lee Lalu kemudian Don Lee juga menyuruhnya untuk ikut pergi ke suatu tempat Ternyata alasan Don Lee mengajak Yisoo adalah untuk mempertemukannya dengan Sung Tae Yang tidak lain adalah ketua geng Venom Di sanalah Don Lee kemudian meminta mereka berdua untuk berdamai dan tidak membuat honor lagi Karena sekarang mereka berdua adalah keluarga Don Lee pun menyuruh Byung Sik untuk mengambil foto mereka berdua Yang mana foto tersebut adalah simbol perdamaian antara geng Venom dan geng Yisoo Saat semuanya telah pergi dari tempat itu Tiba-tiba saja Sung Tae mendapat panggilan telepon Yang mana itu adalah dari anak buahnya yang telah disiksa oleh Jang Chen Karena tidak dapat membayar hutangnya Mendengar hal itu Sung Tae dan beberapa anggotanya langsung mendatangi tempat tersebut Untuk bertemu dengan Jang Chen Sesampainya di sana Sung Tae yang melihat anak buahnya telah disiksa Dan jarinya telah terpotong Lantas ia tidak terima dan menantang Jang Chen Sambil meludahi surat hutang yang telah Jang Chen berikan kepadanya Lalu ia juga menampar Jang Chen Dan secara tiba-tiba Jang Chen menusuk leher Sung Tae Yang kemudian diikuti kedua rohan Jang Chen Yang lalu menusuk tubuh Sung Tae berkali-kali Hingga mengakibatkan Sung Tae tewas mengenaskan Anak buah Sung Tae hanya bisa terdiam Saat bos mereka dibunuh tepat di depan mata mereka sendiri Kim yang seorang tangan kanan dari Sung Tae juga tidak bisa melakukan apa-apa Dan hanya bisa pasrah Dari kejadian inilah Kemudian Gang Venom telah diambil alih oleh Jang Chen Yang kemudian berganti nama menjadi Gang Naga Hitam Dan Kim yang sebelumnya adalah bawahan Sung Tae Kemudian dijadikan informan sekaligus anak buah dari Jang Chen Scene kembali kepada Don Lee yang mana kita ketahui ia mendatangi tempat karaoke Yang ternyata kedatangannya itu adalah untuk menemui bos dari tempat karaoke tersebut Orang itu bernama Bos Huang Di dalam sebuah ruangan Bos Huang bermaksud untuk melobi Don Lee Agar tempat karaoke-nya itu aman dari kejahatan yang baru-baru ini terjadi Kemudian Bos Huang menawarkan minuman beralkohol kepada Don Lee Namun hal itu jelas ditolak oleh Don Lee Mengingat karena ia adalah polisi yang arif, adil, dan bijaksana Tetapi ketika anak buah Bos Huang membawakan beberapa wanita cantik Don Lee pun tidak bisa menolak tawaran tersebut Dan ia pun langsung menegak minuman tersebut bersama wanita-wanita cantik Yang melayaninya hingga pada akhirnya ia pun mabuk dan tertidur lelaplah dia Tiba-tiba Don Lee dibangunkan oleh salah satu wanita yang melayaninya tadi Wanita itu memberitahukan bahwa disana sedang ada banyak polisi Mendengar hal itu Don Lee pun berencana untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Karena ia tak mau ketahuan oleh petugas polisi lain bahwa dirinya telah mabuk-mabukkan di saat jam kerja Namun saat hendak meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba saja ia berpapasan dengan Donggyun Dan hal itu membuatnya memutuskan untuk ikut melihat tempat kejadian perkara Ternyata di tempat itu telah terjadi aksi yang sangat sadis Yang mana pada saat itu salah seorang wanita memberikan kesaksian bahwa Jang Chen Telah melakukan tindak kekerasan dan telah memotong tangan dari manajer disana Hal itu terjadi karena Jang Chen dan kedua rokan yang membuat kegaduhan Sehingga manajer karaoke harus menegurnya dan melontarkan kata-kata kasar kepada Jang Chen Jang Chen yang tidak terima langsung menghajar sang manajer Dan disusul oleh kedua rekannya yang kemudian memotong tangan si manajer Mendengar hal itu, Bos Wang tidak terima dan ingin memburu kelompok Jang Chen Namun Don Lee menyuruh Bos Wang untuk tidak ikut campur Dan memintanya untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Penyelidikan pun berlanjut pada saat Hong Suk memeriksa rekaman CCTV di tempat karaoke Dimana pada akhirnya Jang Chen dan kedua rekannya berhasil diidentifikasi Namun ternyata Don Lee juga tertangkap kamera sedang berada disana saat sebelum kejadian itu terjadi Saat ditanya oleh Kapten Jun Don Lee kemudian mencoba berkelit dan mengalihkan topik pembicaraan Lalu hingga akhirnya ia berhasil pergi dari sang kapten Di tempat lain terlihat Don Lee yang sedang berbicara dengan Ye Su Don Lee menemui Ye Su dengan maksud menanyakan keterkaitannya dengan Jang Chen Yang mana dijawab oleh Ye Su bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang Jang Chen dan kelompoknya Setelah itu Don Lee dijemput oleh Byung Sik untuk pergi menemui informan Yang mana disana kedua informan ini memberikan informasi bahwa ketua geng Venom alias Sung Tae Telah mati dibunuh oleh orang dari Chang Won dan geng Venom telah diambil alih oleh orang tersebut Tidak berselang lama Don Lee tiba-tiba mendapatkan telpon dari rekan kerjanya Yang memberitahukan bahwa telah ditemukan potongan-potongan tubuh yang telah dimutilasi Lalu dibuang ke tempat sampah Yang mana potongan-potongan dari bagian tubuh itu adalah milik Sung Tae ketua geng Venom Di sisi lain terlihat Jang Chen sedang berada di sebuah bar bersama dengan Kim Disana mereka membicarakan bisnis yang mana pada saat itu Kim berkata bahwa terdapat saingan bisnis yang harus mereka waspadai Yaitu dari geng Yisoo yang menjalankan bisnis perjudian Tidak ingin bisnis mereka disaingi Jang Chen pun memutuskan untuk mendatangi tempat dimana geng Yisoo menjalankan bisnisnya Sesampainya Jang Chen bersama Sung Rak yang Tae dan Kim di lokasi perjudian Sung Rak membuat kegaduhan di tempat itu sehingga akhirnya membuat pengelola di tempat perjudian itu harus keluar dan menghadapi Sung Rak Namun si pengelola tempat perjudian itu dibuat babak belur oleh Sung Rak Lalu setelah itu Jang Chen menyuruhnya untuk memanggil bos dari tempat perjudian tersebut Yisoo yang mendapatkan kabar dari sepengelola tempat perjudian kemudian mendatangi tempat tersebut Dengan beberapa anak buahnya Yang mana saat Yisoo sampai di depan tempat perjudian tersebut Ia melihat Kim dan menanyakan Dimanakah bosmu Yang kemudian dijawab oleh Kim bahwa bosnya berada di dalam tempat perjudian tersebut Saat Yisoo memasuki tempat perjudian itu seorang diri Ia tidak menemukan Sung Tae Melainkan orang yang ia temui adalah Jang Chen Tak banyak basa basi Jang Chen mengatakan kepada Yisoo untuk menyerahkan tempat perjudian tersebut kepadanya Dan bersamaan dengan hal tersebut Si pengelola tempat perjudian yang sudah babak belur ditendang oleh Sung Rak Melihat hal itu Yisoo seketika ingin mencabut pisaunya namun dihentikan oleh Jang Chen Yang kemudian langsung mengacam Yisoo Jika kau mencabut pisaumu kau akan kubuat mati Yisoo yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut Tak hanya sampai disitu saja geng Venom yang sekarang sudah berganti nama menjadi geng Naga Hitam Semakin bertindak brutal Dimana ketika mereka mendatangi salah satu tempat hiburan yang tidak mau memberikan mereka uang keamanan Dengan tanpa basa basi mereka pun langsung melakukan kekerasan Dan tanpa rasa ragu mereka langsung menusuk tangan orang tersebut Kemudian Kim bertemu dengan Jang Chen di bar yang ternyata bar itu dikelola oleh istri Kim Disana Kim menerima uang dari Jang Chen yang mana itu adalah upah bekerja bersama Jang Chen Setelah mendapatkan uang Kim memutuskan untuk pulang dan berpamitan kepada istrinya Dan tak lupa pula ia menyuruh istrinya untuk segera pulang dan menutup bar tersebut Saat istri Kim hendak menutup bar nya Jang Chen yang masih disana meminta istri Kim untuk melayani nya Dengan sedikit memaksa Hingga membuat istri Kim takut dan akhirnya menerima untuk melayani Jang Chen Bermantap mantap ria Ternyata hal itu diketahui oleh Kim yang mana pada saat itu Kim masih berada di luar bar tersebut Hal itu tentu saja membuat Kim merasa sangat kesal dengan Jang Chen dan diam-diam Ia berencana membunuh Jang Chen ketika waktunya sudah tepat Di sebuah tempat permandian umum terlihat Don Li yang sedang menerima telpon dari informannya Yang memberitahukan bahwa Jang Chen dan kedua rekannya adalah penyeludup dari China Dan telah membentuk sebuah geng bernama Geng Naga Hitam Singkat cerita ketika Don Li bersama tiga anak buahnya sedang makan di sebuah kedai Dan secara kebetulan Jang Chen dan kedua rekannya mendatangi kedai yang sama Don Li yang melihat kesempatan untuk menangkap mereka kemudian mulai menyusun rencana Tetapi ternyata Jang Chen yang melihat Don Li merasa curiga dengan gerak gerik Don Li Dan berpura-pura pergi ke toilet Don Li kemudian menyuruh Hong Suk untuk mengikuti Jang Chen ke toilet Dan mempersiapkan anggotanya yang lain untuk berjaga Tapi tiba-tiba Terdengar suara pihakan dari dapur yang ternyata itu adalah suara dari Hong Suk Yang disiram minyak panas oleh Jang Chen Sontak saat itu juga terjadilah keributan di gedai tersebut Hingga membuat Jang Chen dan kedua rekannya berhasil meloloskan diri Di lain tempat terlihat Kim yang sedang memarahi istrinya Karena istrinya bersedia melayani Jang Chen tempoh hari Bersamaan dengan hal itu terdengar ketukan pintu yang membuat Kim harus menghentikan aksinya dan membukakan pintu Ternyata yang mengetup pintu adalah anak buah Bos Wang yang kemudian menghajar Kim dan membawanya kepada Bos Wang untuk diinterogasi Bos Wang menanyakan kepada Kim tentang keberadaan Jang Chen dan kedua rekannya berada Yang kemudian dijawab oleh Kim bahwa ia tidak mengetahui tempat kesempatan mereka Dan meminta kepada Bos Wang untuk melepaskannya dan memberinya kesempatan untuk membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri Karena Kim juga merasa kesal dengan Jang Chen atas perlakuan Jang Chen terhadap istrinya Kesokan harinya di rumah sakit kepolisian terlihat Don Lee dan kedua anggotanya sedang menjenguk Hong Suk Yang tempoh hari terkena siraman minyak panas Di sana Hong Suk mengajak Don Lee untuk berbicara empat mata yang mana ternyata Hong Suk berniat mengundurkan diri dari unit kejahatan berat Karena ia takut dan merasa unit kejahatan berat terlalu berbahaya untuknya Don Lee sebagai atasan yang sangat pengertian memaklumi permintaan anggotanya tersebut Dan memenuhi keinginan Hong Suk untuk meninggalkan unit kejahatan berat Malam harinya terlihat Don Lee yang sedang makan sendirian di sebuah kedai Dan tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari Biwuk Sik yang mana Biwuk Sik memberikan informasi bahwa ia sedang mengawasi Geng Naga Hitam Namun ia tidak melihat adanya pergerakan dari Geng tersebut Kemudian Don Lee menyuruh Biwuk Sik untuk mengawasi Geng Yee Su Beralih ke tempat perjudian yang sekarang telah dikuasai oleh Geng Naga Hitam Ketihak disana terjadi penyerangan yang mana itu adalah ulah dari Geng Yee Su Yang masih tidak terima tempat perjudian yang telah dialih-alih Kesokan harinya Geng Yee Su yang dikomandoi oleh ketuanya sendiri Kembali akan melakukan penyerangan ke tempat perjudian Yang mana telah diketahui di tempat perjudian terdapat rekan dari Jang Chen Yaitu Yang Tae dan Sung Rak Yee Su pun berencana untuk menyergap mereka berdua Namun hal itu diketahui oleh Biwuk Sik yang dari semalam telah mengawasinya Lalu kemudian Biwuk Sik langsung menginformasikan hal itu kepada Don Lee Ketika Sung Rak dan Yang Tae telah terkepung oleh Geng Yee Su Terjadilah aksi pertarungan disana Saat di tengah-tengah pertarungan yang sedang memanas Datanglah Don Lee bersama kedua anggotanya Dan Don Lee memerintahkan semuanya untuk berhenti bertarung Lalu menyuruh Yee Su beserta anak buahnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Benar saja Yee Su dan anak buahnya menuruti perintah Don Lee Dan kemudian Don Lee menyuruh Yang Tae dan Sung Rak untuk menyerah Namun mereka berdua malah menentang Don Lee Sehingga terjadilah perkelahian antara Sung Rak melawan Don Lee Yang mana dari perkelahian tersebut sudah jelas dimenangkan oleh Don Lee Namun Yang Tae yang melawan kedua anggota Don Lee berhasil kabur dan melarikan diri Lalu kemudian ia langsung menelpon Jang Chen Dan memberitahukan bahwa Sung Rak telah ditangkap oleh polisi Saat mereka berdua hendak melawan Geng Yee Su Sung Rak yang dibawa ke kantor divisi unit kejahatan berat Kemudian diinterogasi oleh Don Lee Yang mana Don Lee menanyakan dimana Jang Chen berada Namun dengan wajah yang sok santunya itu Sung Rak malah mengejek Don Lee dan semua rekannya Yang mana akibat dari hal itu malah membuat Don Lee agak sedikit geram Dan langsung memukulnya tepas di bagian perut Sehingga Sung Rak jatuh terkapar dengan wajah mencium lantai Kesokan harinya ketika Yee Su mengadakan pesta ulang tahun ibunya Di sana dihadiri banyak tamu dan juga para anak buahnya Lalu saat di tengah-tengah acara Tiba-tiba saja seseorang yang tidak diundang datang ke pesta tersebut Sambil menyemprotkan alat pemadam kebakaran Yang mana hal itu membuat para tamu undangan panik dan berlarian keluar Ternyata itu adalah ulah dari Yang Tae dan Jang Chen Yang bermaksud untuk membalas dendam Karena telah membuat Sung Rak ditangkap Singkat cerita terjadilah duel antara Jang Chen dan Yee Su Yang mana pada akhirnya Yee Su tewas karena ditikam oleh Jang Chen Kekacauan tersebut kemudian terciar di berita televisi Dan hal itu membuat Kapten Jun merasa kesal Karena ia mendapatkan teguran dari atasannya Yang menyuruhnya untuk menyelesaikan kasus tersebut Kemudian Kapten Jun mengungkapkan rasa kesalnya itu kepada bawahannya Dan menyuruh mereka untuk segera menangkap para berandalan Yang telah berbuat onar di kotanya Hal itu membuat Dong Yun merasa geram dengan si Kapten Dan mereka berdua pun hampir bersih tegang Dong Yi yang tidak ingin terjadi perpecahan di depisinya tersebut Kemudian meminta Sang Kapten untuk berbicara empat mata di luar ruangan Tak berapa lama saat mereka sedang asik berbicara Byung Sik menginformasikan bahwa Kepala Kepolisian Ingin menemui mereka berdua di ruangannya Ternyata Kepala Kepolisian akan melimpahkan kasus tersebut kepada unit lain Karena telah didesak oleh Pak Komisaris Namun Dong Yi yang dengan penuh percaya diri dan sikit mengada-ngada Mencoba meyakinkan Pak Kepala bahwa mereka telah menyusun rencana Untuk menangkap para berandalan yang telah berbuat onar Dan juga mengatakan bahwa akan menangkap para berandalan Yang jumlahnya lebih dari 20 orang Mendengar jumlah para berandalan yang tidak sedikit Pak Kepala lantas berpikir Jika Dong Yi dan unitnya bisa menangkap mereka semua Maka namanya akan dipuji oleh Pak Komisaris Dan namanya akan terpampang di halaman depan berita surat kabar Pak Kepala lantas memberikan waktu kepada Dong Yi dan unitnya Selama 10 hari untuk dapat menangkap para berandalan tersebut Di tempat lain Jang Chen mendapatkan pekerjaan baru Dari dua orang kaya yang menyewanya untuk menghabisi nyawa bos huang Dan mengambil alih bisnis-bisnisnya Jang Chen sepakat dengan permintaan orang itu Dan meminta tambahan biaya yang kemudian disetujui oleh salah satu orang kaya tersebut Saat sedang asik berbincang-bincang Tiba-tiba mereka diserang oleh para anak buah bos huang Yang mana penyerangan tersebut telah direncanakan oleh Kim Yang membocorkan lokasi mereka kepada bos huang Akan tetapi Jang Chen berhasil lolos dari serangan tersebut Dengan melompat dari jendela Dan kabur menggunakan mobil bersama Kim dan Yang Ti Saat dalam perjalanan kabur Kim tiba-tiba saja mengambil kesempatan Dan mencoba menikam Jang Chen Yang mana kemudian usahanya tersebut berhasil digagamkan oleh Jang Chen Dan justru Kim sendirilah Yang harus mati karena ditikam berkali-kali oleh Jang Chen Dong Gi yang mendengar kabar penyerangan tersebut Kemudian mendatangi bos huang Dan menyuruh bos huang Untuk tidak ikut campur dengan masalah ini Lalu kemudian menyuruh bos huang Untuk mengirim tiga anak buahnya ke kantor polisi Untuk mempertanggungjawabkan aksi penyerangan tersebut Kemudian Don Lee pergi meninggalkan bos huang Dan memberikan rompi anti tusuk Untuk digunakan oleh bos huang Karena kondisi kota yang sangat kacau dan tidak serkendali Kemudian Don Lee dan kedua rekannya Mengumpulkan para warga di kedai yang biasa ia kunjungi Untuk meminta kerjasama para warga Demi mengumpulkan informasi terkait Para anggota Geng Naga Hitam Yang mana Geng tersebut masih baru Dan semua anggotanya belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian Don Lee menyarankan mereka untuk memoto wajah Dari para orang-orang yang berbuat onar di distrik tersebut Singkat cerita beberapa waktu telah berlalu Dan para warga pun berhasil mendapatkan foto-foto wajah Para pelaku pembuat onar Yang mana itu sudah bisa dipastikan adalah anggota Geng Naga Hitam Dan kemudian Don Lee bersama anggota timnya Membuat rencana penangkapan para berendalan tersebut Tiba-tiba saja Hong Suk datang dan memberikan informasi kepada Don Lee Bahwa kasus yang ia tangani akan dialihkan ke unit lain Sementara Sungrak yang telah ditangkap Akan diserahkan kepada petugas polisi dari China Yang dalam beberapa hari ke depan Datang untuk membawanya Dan Sungrak akan dijatuhi Hukuman mati di sana Don Lee yang berpikir Jika Sungrak dibawa kembali ke China Maka akan sulit untuk Melacak keberadaan Jang Chen Dan semua anggotanya Lantas Don Lee pun merencanakan sesuatu Yang entah apa rencana dari Don Lee tersebut Benar saja Saat keesokan harinya Dua orang petugas polisi dari China Datang untuk membawa Sungrak kembali ke China Dan Don Lee yang masih ingin menyelidiki kasus tersebut Kemudian menarik Sungrak Yang sedang digandeng dua orang petugas polisi tersebut Don Lee memberikan pilihan kepada Sungrak Agar memberitahunya keberadaan Jang Chen Dan dengan itu Sungrak akan dipenjarakan di Korea Serta dijanjikan akan bebas selama beberapa bulan Daripada jika Sungrak memilih ikut kedua polisi tersebut Ia akan dihukum mati di sana Namun Sungrak tidak menjawab pilihan yang diberikan oleh Don Lee Saat sedang di perjalanan menuju bandara Salah satu polisi China tidak sengaja menjatuhkan sebungkus paket kecil narkoba Yang lalu diambil oleh rekan polisi tersebut Dan berkata untuk berhati-hati Lalu kedua polisi China tersebut berbincang-bincang Dengan menggunakan bahasa China Tentang sulitnya mengedarkan narkoba di Korea Sungrak yang sadar bahwa itu adalah kesempatan untuk bisa bebas dari hukuman mati Lalu menawarkan dirinya untuk melayani kedua polisi tersebut Agar bisa mengedarkan narkoba di Korea Sesampainya di depan bandara Dan ketika mobil yang mengantar mereka sudah pergi dari sana Kedua polisi China tersebut Melepaskan Sungrak dan memberikan nomor teleponnya kepada Sungrak Agar nantinya Sungrak dapat memberikan informasi kepada si polisi China tersebut Ketika Sungrak sudah siap Sebagian dari kalian mungkin sudah dapat menebak Bahwa itu adalah tipuan yang telah Don Lee rencanakan Agar dapat memancing Jang Chen keluar dari lubang persembunyiannya Dan kedua polisi China tersebut adalah informan yang biasanya memberikan informasi-informasi penting kepada Don Lee Singkat cerita Sungrak kembali ke tempat persembunyiannya Dan menceritakan kepada Jang Chen Bahwa ia dibebaskan oleh polisi China Dan akan bekerjasama dengan polisi tersebut Untuk mengedarkan narkoba di Korea Namun Jang Chen tidak percaya begitu saja Dengan apa yang telah Sungrak katakan Dan sempat terjadi ketegangan di antara mereka Hingga pada saat Sungrak mengeluarkan sampel dari narkoba yang akan diseludupkan oleh polisi China tersebut Jang Chen pun langsung percaya kepada Sungrak Setelah Jang Chen mempercayainya Sungrak kemudian menelpon polisi China Dan bertanya Dimanakah mereka dapat bertemu? Polisi China itu memutuskan untuk bertemu di sebuah bar Yang mana di sana Don Lee dan para anggotanya Yang juga dibantu oleh anggota kepolisian dari unit lain Telah bersiap untuk menangkap para bedebah-bedebah tersebut Singkat cerita terlihat Jang Chen dan para anak buahnya Sedang berjalan menuju ke tempat yang telah dijanjikan Sedangkan kedua informan yang sedang menyamar Bersiap menunggu kedatangan Jang Chen di sebuah ruangan Dan tak hanya itu saja Don Lee dan para anggotanya juga telah bersiap di ruangan lainnya Tak lama kemudian datanglah Sungrak dan para anak buahnya Ke ruangan yang telah dijanjikan tersebut Dan dengan sigap Don Lee dan para anggotanya berhasil menangkap mereka Namun ternyata sosok Jang Chen tidak terlihat di sana Ternyata Jang Chen dan anak buahnya yang lain Datang ke tempat karaoke milik Bos Wang Tujuan Jang Chen datang ke tempat Bos Wang Adalah untuk membalas dendam atas kejadian tempoh hari Saat Bos Wang melihat Jang Chen seketika itu pula Bos Wang langsung melarikan diri ke arah kantor polisi Tempat Don Lee bertugas untuk melaporkan kejadian tersebut Namun pada saat akan sampai di depan kantor polisi Bos Wang tertangkap oleh Jang Chen Dan Jang Chen langsung mencoba untuk menikam Bos Wang Beruntungnya pada saat itu ada polisi yang melihat kejadian tersebut Lalu menghampirinya sehingga Jang Chen merasa terancam dan melarikan diri Hong Suk yang pada saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian Mencoba mengejar Jang Chen Di sisi lain terlihat Don Lee yang mendapatkan telepon dari Hong Suk Yang memberikan informasi bahwa dirinya sedang mengejar Jang Chen Dan sekarang berada di lokasi daur ulang tempat Jang Chen bersembunyi Mendengar hal tersebut kemudian Don Lee pergi untuk menghampiri Hong Suk Dan tidak lupa pula Don Lee memberitahukan tempat tersebut kepada Kapten Jun Di lokasi daur ulang Hong Suk yang seorang diri Mencoba untuk menyergap Jang Chen yang hendak kabur menggunakan mobil Merasa terancam Jang Chen kemudian mencoba menabrakkan mobilnya ke arah Hong Suk Beruntung sekali Hong Suk karena Don Lee datang tepat waktu Dan dapat menghadang mobil Jang Chen Sehingga Hong Suk terhindar dari tabrakan tersebut Singkat cerita yang T alias bawahan Jang Chen berhasil di-tagdown oleh Don Lee Sedangkan Jang Chen sendiri memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah kedai makanan Yang ternyata kedai tersebut adalah milik kakek tua dan seorang bocah tempat biasa Don Lee kunjungi Lalu Jang Chen menelpon orang yang telah mempekerjakannya tempoh hari Untuk membawakan uang serta mengantarkannya ke bandara Saat di tengah pembicaraannya Jang Chen membuka sebuah buku dan mendapatkan foto-foto anak buahnya yang telah tertangkap di sana Seketika itu pula Jang Chen berpikir bahwa pemilik kedai telah bekerjasama dengan polisi Yang mana akhirnya Jang Chen menghabisi si kakek tua dan bocah pemilik kedai tersebut Saat Don Lee tiba di kedai tersebut Ia mendapati kakek dan si bocah yang sedang sekarat Dan beruntungnya mereka belum mati Kemudian Don Lee pun menelpon ambulans untuk segera membawa mereka ke rumah sakit Saat akan dibawa dengan susah payah si bocah pun memberitahukan kepada Don Lee Bahwa Jang Chen akan terbang ke China Jang Chen yang telah tiba di bandara Kemudian memutuskan untuk mencuci muka dan mengganti pakaiannya di toilet Namun pada saat ia keluar dari bilik yang ada di toilet tersebut Alangkah terkejutnya dia karena Don Lee ternyata sudah menunggunya Melihat Don Lee yang hanya seorang diri Sepintas ia pun meremehkan Don Lee dan langsung menyerangnya Pertarungan segede antara mereka pun pecah sampai pada akhirnya Don Lee pun dapat mengalahkan Jang Chen hingga membuat tangannya patah Dan kemudian Don Lee menyeretnya dan memborgol tangannya Namun Jang Chen yang masih tidak mau kalah Kemudian berteriak seolah-olah teriakannya tersebut dapat membuat Don Lee takut Don Lee yang risih mendengar teriakan Jang Chen Kemudian memberikan bogeman mautnya tepat ke muka Jang Chen Hingga pada akhirnya membuat Jang Chen tergeletak bencium tanah Tak lama kemudian datanglah Kapten Jun yang harus berurusan dengan petugas bandara Untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah terjadi di toilet bandara Di kantor unit kejahatan berat kita semua diperlihatkan kepada Hong Suk yang sedang menginterogasi Yang Tae Namun kali ini Hong Suk tidak seperti ia sebelumnya Hong Suk menginterogasi Yang Tae dengan sangat berani Ia juga sesekali memukul Yang Tae agar Yang Tae dapat memberikan keterangan dengan menggunakan bahasa Korea yang baik dan benar Diketahui bahwa unit kejahatan berat telah berhasil menangkap gangster berjumlah 30 orang Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa Karena keberhasilan tersebut Don Lee kemudian mengajak tiga anak buahnya untuk makan-makan Dan Don Lee yang mentraktir mereka Saat hendak masuk ke kedai makanan terdengar seseorang memanggil Don Lee Dan memberitahukan bahwa dirinya dicari oleh Pak Komisaris Don Lee kemudian tersenyum lebar Dan film pun berakhir